Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi kediaman Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi kritik karena dianggap ikut campur dalam urusan Partai Politik untuk Pilpres 2024 terkait pertemuan pimpinan parpol di istana beberapa waktu yang lalu. Presiden Joko Widodo menanggapi terkait kritikan sejumlah kalangan terhadap dirinya yang dinilai terlalu ikut campur saat bertemu pimpinan partai politik di istana beberapa waktu lalu. Kepala Negara menegaskan sebagai Presiden dirinya juga tetap pejabat politik. Untuk itu Jokowi berasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik, apalagi tak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik di istana. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Pada kesempatan lainnya, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto terus melanjutkan safari politiknya. Bersama sang istri, pada Kamis malam Air Langga mengunjungi kediaman Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kala, di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam perteman tersebut, Air Langga mengemukakan jika dirinya melaporkan kondisi terkini koalisi dan juga dalam rangka halal-halal. Ini silaturahimi antara Ketua Umum Kualkar dan mantan Ketua Umum Kualkar. Jangan lupa itu. Jadi kita mempunyai frekuensi yang sama, tapi tetap dalam rangka silaturahim dan melihat Indonesia ke depan. Selain Air Langga Hartarto, Yusuf Kala juga bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Muhammad Sumbar di Arifim melaporkan dari Jakarta. Muhammad Sumbar di Arifim melaporkan dari Jakarta.